Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel saya sahabat tani dan peternakan Indonesia pada kesempatan pagi hari ini rakan-rakan semuanya sahabat tani dan peternakan Indonesia pada kesempatan pagi hari hari ini masih seputaran dengan perkeburan kelapa sawit dan tentunya masih seputaran dengan peternakan integrasi sapi sawitnya pada kesempatan pagi hari ini rekan-rekan semuanya ini kita bisa lihat ya teman-teman rekan-rekan semuanya ini ada beberapa kuda kemudian ada sapi Brahman cross yang sedang kita kelompokkan menjadi satu yang nantinya kita akan melakukan penggiringan atau mastering dengan jarak yang sangat jauh kurang lebih ada 20 km ini kita bisa lihat ya teman-teman rekan-rekan semuanya sahabat tani dan peternakan Indonesia ini lidernya depan satu ekor kuda kemudian yang belakang ada dua kanan-kiri ada dua ekor dua ekor kuda yang mana kuda-kuda ini berfungsi untuk mengelompokkan sapi Brahman cross yang kita sedang giring ini yang mana fungsi dari kuda-kuda tersebut untuk menjaga kestabilan sapi-sapi yang akan kita kegiring dengan jarak yang sangat jauh agar sapi-sapi ini tidak tercecer maupun tidak bergabung dengan kelompoknya ini kita bisa lihat rekan-rekan semuanya sapinya mumpul semua dan di belakang ini ada penunggang kuda dan dibantu sama 12 orang pengendara motor untuk bantu di belakangnya kemudian di depannya ini banyak juga kita gunakan penjagaan ada empat orang untuk menjaga di setiap main road atau persimpangan-persimpangan jalan harapannya sapi-sapi ini tidak berbelok ke kanan maupun ke kiri dan aman sampai tujuan sesuai apa yang kita harapkan ini kita bisa lihat ya rekan-rekan semuanya sapinya gurahman cross ini populasi ada 500 ekor jantan semua yang nantinya tahun depan akan kita masukkan dalam program pengembangan sapi ini merupakan hasil dari program integrasi sapi-sapi ini merupakan winner male atau winner jantan umur 0 sampai 1 tahun yang sedang kita masukkan dalam program rearing atau pembesaran di bawah naungan perkembangan kelapa sawit ini kita bisa lihat rekan-rekan semuanya sapinya stabil mengikuti apa arahan yang kita berikan ini kita bisa lihat ya rekan-rekan semuanya oke mungkin demikian inspirasi pagi aktivitas pagi dari kami semoga video yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan tentunya menginspirasi rekan-rekan semuanya dan memanfaatkan lahan perkebunan kelapa sawit sebagai lahan padang pengembalaan sapi sehingga kita mendapatkan dua keuntungan dari sapinya maupun dari perkebunan kelapa sawitnya oke mungkin demikian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati